Langsung ke kesimpulan, keputusan, Romawi 2. Mudah-mudahan tidak ada nama yang salah ya, nama saya saja dikasih hak, Fikri. Yang A, terhadap desakan Komit 10 DPR RI agar pemerintah dalam hal ini, Kemen Digbut RI, Kemen Kiu RI, Kemen Dagri RI, Kemen Pan RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara RI membuat formulasi percepatan terhadap 34.317 guru lulus P3K untuk mendapatkan SK dan penggajiannya, masing-masing Kementerian Lembaga memberikan penjelasan sebagai berikut. Satu Dirjen GTK, Kemen Digbut RI menyampaikan bahwa perkembangan THK II masih menunggu guru P3K yang diangkat oleh pemerintah daerah melalui web service data BKN yang diinput dalam data pokok pendidikan. Yang kedua, Direktur Dana Transfer Umum Dijen Perimbangan Keuangan Kemen Kiu RI menyampaikan, A, formasi kepegawaian di daerah dan penggajiannya dihitung berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang 33 nomor tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B, alokasi dasar dihitung berdasarkan data belanja pegawai daerah dengan memperhitungkan I1 kebijakan formasi CPNSD, I2 kebijakan gaji ke-13, I3 kebijakan THR, dan I4 kebijakan formasi P3K. Kemudian yang ketiga, Deput Pindang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara BKN menyampaikan sebagai berikut, A, perkembangan penetapan NIP, NIP, PPPK tahap 1 per 29 Maret 2021 sejumlah 33.991 dari formasi 34.317 guru P3K, dan terdapat 23 guru P3K tidak menyampaikan pemberkasan, sehingga jumlah guru P3K yang mendapat SK pengangkatan sejumlah 33.881 guru P3K. Jabatan guru P3K diberikan fleksibilitas dan masa kontrak akan diberikan perpanjangan secara otomatis sampai dengan batas usia yang dipersyaratkan dalam jabatan. B, dari sejumlah formasi guru yang sudah mendapatkan SKP P3K, 33.881 terdapat 322 orang yang belum diusulkan oleh daerah. B, terdapat 111 selisih cetak SKP P3K dengan keterangan meninggal dunia yang harus segera ditintai lanjuti oleh Kementerian Negeri RI. Pak Hermen, silakan Pak Hermen. Yang pertama yang di poin B, Pak Ketua, dari jumlah formasi guru yang sudah mendapatkan SK, jadi jumlah yang 322 itu bukan dari 33.881, tapi dari 34.317, Pak Ketua. Karena 33 itu sudah mendapatkan SK. Iya. Berarti kalimatnya apa? Enggak benar ini? Dari jumlah angkanya yang tidak pas, karena jumlah angkanya harusnya yang keseluruhan. Oh, terdapat. Berarti ini yang mendapatkan SK. Iya, jadi dari ini yang... 33.881. Nah, ini kemudian... Kalau khusus untuk guru, 322 itu adalah seluruh formasi. Jadi ada untuk tenaga kesehatan, ada untuk penyuluh pertanian, tetapi khusus untuk sisa itu adalah 212, Pak Ketua. Oh, berarti ditulis 212 saja? Iya. Terdapat 212 orang yang belum diusulkan oleh daerah, begitu ya? Iya, yang belum diusulkan oleh instansi ke BKN, Pak Ketua. Terdapat 200... 212 guru... 212 guru... Yang belum diusulkan instansi daerah ke BKN. Instansi daerah ke BKN. Iya. Oke. Kemudian yang C, begitu enggak apa-apa ya. Terdapat 111 selisih cetak SKP 3K dengan keterangan meninggal dunia. Yang meninggal dunia kan bukan... Ininya ya, PPK-nya ya. Ini PPK-nya yang meninggal dunia yang di Kabupaten Lubu, Pak Ketua. Dengan keterangan PPK-nya yang meninggal dunia. Dengan keterangan PPK-nya yang meninggal dunia. Mana? Bukan yang meninggal dunia, bukan yang bersangkutan. Bukan yang bersangkutan. PPK-nya. Pejabat pembuatan. Pejabat pembinah kepergawaian. Pejabat pembinah kepergawaian. Pejabat pembinah kepergawaian. Jadi yang meninggal dunia itu bukan yang bersangkutan. Jangan orangnya. Pejabat panu posisinya. Dengan keterangan. Dengan keterangan, pejabat pembinah kepergawaian. Pejabat pembinah kepergawaian. Pejabatnya untuk PPK-nya kosong. Karena pejabatnya meninggal dunia. PPK. P-nya kebanyakan. Bukan P-3, Kak. Iya, kalau P-3 saja. Bu Elisa. Bang Rano-nya. Pembina kepergawaian meninggal dunia. Jadi dengan keterangan, pejabat pembina kepergawaian. PPK meninggal dunia. Yang harus ditelanjutkan oleh Kemendagri. Cukup kah? Atau kalimatnya gimana? Ibu Sastra? Salon dokter? Ini gimana? Kalau nggak baik? Kalau boleh usul Pak Tua. Di sini adalah terdapat 111 SKP-3K yang belum dicetak oleh pejabat pembina kepergawaian. Terdapat 111 SKP-3K yang belum dicetak. Atau yang belum diterbitkan mungkin. Yang belum diterbitkan oleh PPK. Terdapat 111 SKP-3K yang belum diterbitkan oleh pejabat pembina kepergawaian. Yang belum diterbitkan. Belum diterbitkan. Iya. Oleh pejabat pembina kepergawaian. Jadi PPK-nya tadi. 811 SKP-3K yang belum diterbitkan oleh P3K sebagai akibat PPK meninggal dunia. Dan perlu segera ditunjuk oleh kemendagri yang menunjukkannya. Yang meninggal dunia PPK-nya tuh, Mas. Mas, kalau begitu kan nanti kesannya yang meninggal dunia 111 orang, Mas. PPK-nya. Dapat 111 SKP-3K yang belum diterbitkan oleh instansi. Nah, oleh instansi aja. Oleh instansi. Oleh instansi. Karena pejabat pembina kepergawaian meninggal dunia, meninggal dunia. Titik. Titik. Nah, itu kemudian selanjutnya kemendagri. Untuk segera menunjuk pejabat penggantinya. Menunjuk penggantinya. Ya. Sudah cukup. Sudah cukup, Pak Ketua. Silahkan untuk, untuk diganti dengan. Terdapat 111 SKP-PPK yang belum diterbitkan oleh instansi daerah karena pejabat pembina kepergawaian meninggal dunia yang harus segera ditintai lanjutkan oleh kemendagri RI dengan menunjuk penggantinya. Sudah cukup ya? Sudah. Hal ini harus segera. Yangnya diganti hal ini. Ini bahasanya benar enggak ini? Benar. Nanti kalau, nanti saya usulkan doktornya enggak jadi turun dong. Ini sejarah doktornya, bukan Mbak. Enggak ada kaitannya. Ya. Kemudian yang B, terhadap kebutuhan formasi guru di daerah dan kesediaan anggarannya, masing-masing kementerian lembaga memberikan penjelasan sebagai berikut. Satu, Dirsin GTK Kemendikbud RI menyampaikan, A, jumlah formasi guru yang diusulkan oleh pemerintah daerah setelah penyesuaian data pokok pendidikan sebesar 523.120 guru dari total kuota 1 juta guru P3K. B, sebanyak 165 daerah mengusulkan kurang dari 50 persen dari total formasi yang dibutuhkan. C, sebanyak 27 daerah tidak mengajukan formasi, 8 diantaranya dari Provinsi, kode 8, Papua dan Papua Barat. Maksudnya apa? 8 apa? 8 daerah. 8 diantaranya dari provinsi, oh, 8 kabupaten kota ini maksudnya? Oh, 8 kabupaten kota diantaranya dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Silahkan. Ditulis. 8 apa? Oh ya, dah. Kemudian, pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi guru P3K memberikan alasan mengenai kekhawatiran tidak dapat membayar kewajiban finansial untuk guru P3K walaupun dana alokasi umum tahun 2021 termasuk gaji P3K. Bisa dipahami enggak ini? Saya kok enggak terlalu anak. Pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi guru P3K memberikan alasan mengenai... Ini siapa yang menyampaikan? Ini kan keadaan. Ini kan penjelasan tapi. Tapi itu kan penjelasan. Apakah tadi dijelaskan oleh Pak Iwan atau enggak? Enggak tahu. Pak Iwan tadi sudah menjelaskan. Kenapa-kenapanya itu? Belum ya? Pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi guru P3K memberikan alasan mengenai kekhawatiran tidak dapat membayar kewajiban finansial untuk guru P3K walaupun dana alokasi umum tahun 2021 termasuk gaji P3K. Tidak dalam kemenangan penelitifut itu memberikan penjelasan itu. Atau mungkin yang dimaksud Pak Iwan ini. Alasan Pemda tidak mengajukan formasi tidak yakin dapat membayar kewajiban finansial untuk guru P3K walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum tahun 2021 termasuk gaji P3K. Ini begitu. Pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi guru P3K memberikan alasan mengenai kekhawatiran tidak dapat membayar kewajiban finansial untuk guru P3K. walaupun dana alokasi umum tahun 2021 termasuk gaji P3K. Kalau saya baca ininya paham tapi kok di sini kayaknya enggak pas. Saya baca ininya Pak Iwan kayaknya pas ya. Alasan Pemda tidak mengajukan formasi titik dua tidak yakin dapat membayar kewajiban finansial untuk guru P3K. Walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum tahun 2021 termasuk gaji P3K. Ini paham saya ini. Tapi ketika ke sini kok enggak paham nih. Yang di paparan aja Pak. Atau hanya begini aja. Kalimatnya menjadi kalimat tidak langsung. Ini kalimat langsung. Kalimatnya Pak Iwan ini kalimat langsung. Titik dua pembuka kata. Kalimat yang di paparan aja mungkin Pak Iwan. Ya ini paham, Iwan lebih paham. Ketika begini kok. Aduh ini apa maksudnya. Gimana kalimatnya? Sudah cukup? Pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi guru P3K. Atau ditulis ulang seperti itu aja ya. Udah enggak apa-apa. Ditulis aja seperti ini. Gitu ya. Ini lebih bisa dipahami. Alasan pemda tidak mengajukan formasi. Titik dua. Tidak yakin dapat membayar kewajiban finansial untuk guru P3K. Walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum tahun 2021 termasuk gaji P3K. Ini lebih bisa dipahami. Udah gitu aja ditik ulang. Ciketik ulang. Sudah ya cukup. Kemudian PLT Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB-RI menyampaikan rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2021 di daerah sejumlah 671.867 orang. Termasuk di dalamnya 565.633 guru P3K. Rencana penetapan ini berdasarkan surat PAN-RB nomor B garis miring 1379 garis miring SM.01.00 garis miring 22 surat Kemenkiu nomor S garis datar 49 garis miring MK.02 garis miring 2021 sesuai bahan paparan. Ada sedikit koreksi boleh Pak Pak. Selanjutnya, terhadap paparan dan penjelasan dari Kementibut RI, Kementdakri RI, Kementi URI, Kementan RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara BKN, Komisi 10 DPR RI memberikan catatan dan masukan sebagai berikut. 1. Komisi 10 DPR RI menilai masing-masing pejabat dan Kementibut RI, Kementdakri RI, Kementi URI, Kementan RB RI belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penyelesaian formulasi percepatan terhadap 34.317 sisa guru P3K untuk mendapatkan SK dan penggajian sesuai dengan hasil RDP tanggal 18 Januari 2021. Terkait hal tersebut, Komisi 10 DPR RI mendesak pejabat dari Kementibut RI, Kementdakri RI, Kementi URI, Kementan RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara RI menyampaikan secara tertulis jumlah guru P3K yang sudah mendapatkan SK dan penggajiannya disertakan data lengkap sebagaimana disebutkan pada poin A.3. Mana tadi? Tadi A.3, A.3 mana? A.3 yang ini. A.3 yang ini. Mana sih B.A.3? Oh, oh, ini hilang. Oh, ini. Kemudian yang dua, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan regulasi baik berupa peraturan Presiden, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya sebagai acuan pelaksanaan program seleksi 1 juta guru ASN P3K yang bisa digunakan lintas Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengatur antara lain mengenai kepastian gaji bagi guru hasil seleksi 1 juta guru ASN P3K tanpa mengganggu alokasi lainnya. Pimpinan. Gaji dan tunjangan atau gaji saja itu? Gaji dan tunjangan. Ditambahkan. Gaji dan tunjangan. Di aturannya di Permendagri 6 juga gaji dan tunjangan. Tidak hanya gaji. Soalnya ada kemarin diskusi Bupati Landak kan kalau dihitung hanya gaji saja kan gitu. Tunjangannya enggak. Gaji dan tunjangan. Maaf, yang pertama mungkin lebih tepatnya di BKN ya Pak Pak Pimpinan. Yang mana itu? Yang tadi yang apa 34 ribu iya itu yang bisa nanti menyampaikan yang mana sih? Keterangan yang nomor 1 itu? Nomor 1 betul Pak Pimpinan. Komisi 10 DPR ini menilai masing-masing pejabat dari yang terkait hal tersebut. Belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penjelasan formulasi persepatan terhadap 300. Kalimat selanjutnya Pak Pimpinan. Komisi 10 DPR ini mendesak pejabat dari Kemendikut RI, Kemendagri RI, KemendQ RI, Kemenpan RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara RI menyampaikan secara tertulis jumlah guru P3K yang sudah mendapat KSA dan penggajiannya disertakan data lengkap ini yang sudah saja atau yang belum. BKM, Kemendagri malah menunggu. Kemendagri malah menunggu tadi kan meminta data, malah kalau ada datanya diproses gitu. Jawabannya begitu, sehingga tadi dari BKN. Dan BKN sudah siap tadi. Pak Ketua, mohon izin Pak. Pak Ketua. Terutama sesungguhnya yang belum dapat SK. Kalau yang sudah dapat SK, sebetulnya kebanyakan. Karena yang sudah dapat SK kan tidak jadi permasalahan. Yang permasalahan itu yang belum dapat SK. Gimana? Jumlah guru P3K yang sudah atau yang sudah dan yang belum? Kalau yang sudah dan yang belum, itu berarti nanti besar, banyak sekali. datanya. Semua ya? Kita butuh yang sudah atau enggak? Dua-duanya ya? Kalau dua-duanya ya sudah. Dua-duanya. Cuman siap-siap, ini berarti besar sekali ya. Bu Ketua, gimana? Dua-duanya ya? Yang sudah dan yang belum. Yang sudah dan yang belum dapat SK. Kita butuh datanya enggak? Ya sudah. Yang sudah dan yang belum. Dari yang punya data BKN tadi. Dan BKN tadi sudah siap Pak Harmen tadi. Bahkan angkanya juga, dan ini sangat bermanfaat untuk kemendagri, jadi bukan malah kemendagri yang diminta. kemendagri nunggu datanya, termasuk berarti kemendikbud juga ya? Nunggu juga ya? Iya. Semuanya menunggu. Jadi dari BKN. Ya meskipun ini tadi sudah diapresiasi juga oleh Pak Ketua, karena sudah 99 persen. Ini kan, karena dulu cuma 2 persen ya Pak, ketika maju ke Komisi 10, baru 2, sekian persen. Nah ini sudah 99 persen, saya kira artinya berarti pengawasan kita berjalan dengan baik, dan kerjasama dengan mitra juga berarti berjalan. Artinya kalau ada sinyalmen yang mengatakan bahwa hasil-hasil panja atau hasil-hasil RDP tidak diperhatikan, saya kira tidak. Ini Maret sudah dibuktikan bahwa sudah 99 persen. Ada error, karena ada yang meninggal, meninggalkan enggak bisa kita ini ya Pak ya. Jadi karena ada, saya kira bisa difahami nih. Mungkin perlu penjelasan juga yang tadi yang dibatalkan, ada yang dibatalkan. Dan tidak banyak, dari 34 ribu, 6 orang yang dibatalkan. Tentu berarti ada alasan sebabnya apa. Ada 111 yang belum dapat SK, ternyata meninggal dunia, dan yang lain dalam proses itu tadi yang disebutkan malah dikemedikbud Pak Iwan ya, yang dalam proses. Bukan masalah, tapi dalam proses. Cukup ya, itu belum, yang sudah dan belum mendapatkan SK dan penggajiannya disertakan data lengkap sebagaimana disebutkan dalam poin A3. Kemudian Komis 10, yang kedua, DPR RI, mendesak apa ini, pemerintah agar segera mengeluarkan regulasi baik berupa peraturan presiden, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya sebagai acuan pelaksanaan program seleksi 1 juta guru ASN, P3K, yang bisa digunakan lintas kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang mengatur antara lain mengenai kepastian gaji dan tunjangan bagi guru hasil seleksi 1 juta guru ASN P3K tanpa mengganggu alokasi anggaran biaya lainnya. Kalau ini sudah dituntut di di RDP di Panja sebelumnya, saya kira tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, Komis 10, DPR RI, mendesak pemerintah untuk membuat surat edaran untuk memastikan adanya pengunduran jadwal seleksi 1 juta guru ASN skema P3K serta memperbaiki sistem komunikasi proses seleksi kepada masyarakat. Ini nanti tergantung pemerintah. Kemudian yang keempat, Komis 10, DPR RI, mendesak pemerintah agar dalam seleksi 1 juta guru ASN skema P3K untuk memastikan guru yang mengajar di sekolah swasta tetap mengabdi di sekolah asal sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian dalam pembangunan pendidikan. Yang kelima, Komis 10 DPR RI mendesak pemerintah agar dalam merekrutan ASN, PNS, P3K, juga memperhatikan keberadaan tenaga kependidikan dalam penyiapan formasi pengangkatan ASN. Kemudian yang ke enam, terkait aspirasi guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori usia di atas 35 tahun, untuk diangkat PNS, Komis 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI, Kemenpan RB RI, Kemendagri RI, KemenQ RI, dan BKN RI membuat skema kebijakan afirmatif pengangkatan PNS dengan mempertimbangkan lama pengabdian, keadilan, dan menghindari diskriminasi pendidik, pendidik dan tenaga kependidikan atau opsi lain yang memungkinkan. Ini aspirasi ya. Kemudian yang ke tujuh, Komis 10 DPR RI mendesak pemerintah dalam hal ini Kemendikbud RI, Kemendagri RI, KemenQ RI, Kemenpan RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara RI untuk segera menyusun sistem pembinaan karir guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu solusi mencegah adanya pengangkatan GTK honorer ke depan. Opsi ini merupakan salah satu rekomendasi panjab pendidikan dan tenaga pendidikan tanggal 18 Agustus 2019. ini menegaskan saja karena sudah diproduk oleh panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Ada masukan? Cukup? Sudah komplit ya. Sudah komplit ya. Terima kasih.